Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tim Jaksa Penuntut Umum Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Bengkulu Terima 10 SPDP Kasus Dugaan Korupsi Perencanaan dan Pembangunan Fisik Kegiatan Pembangunan Dan Rehabilitas Puskeswan Bengkulu Tengah Tahun 2022 Kasih Penkum Kejati Bengkulu, Ristanti Andriani didampingi Kasih Penuntutan Pitsus Kejati Bengkulu Arief Wirawan benarkan pihaknya telah menerima 10 surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP Dugaan Korupsi Perencanaan dan Pembangunan Fisik Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Pusat Kesehatan Hewan Atau Puskeswan Tahun Agaran 2022 Ke 10 SPDP tersebut sifatnya sudah SPDP khusus dengan disertai para tersangkanya Yakni 4 orang berstatus ASN dan 6 orang selaku pihak ketiga Di dalam SPDP tersebut diketahui ke 10 tersangka Diduga melagar Pasal 2.3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberatan Tipikor Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Perintah dimulainya penyidikan dari pihak poda Dari Grinsus, Tipikor, Poda Bengkulu Di mana sudah ditetapkan mereka 10 tersangka Yang pertama inisial D, inisial R, inisial E, inisial M, inisial W, inisial J, inisial K, D, dan yang terakhir N Di mana dengan kesangkaan dan perang masing-masing diduga melakukan tindak-tindak tersebut Sementara keasi penuntutan Pitsus Kejati Bengkulu, Arief Wirawan belum banyak berkomentar Tentang peran ke-10 tersangka Dalam kasus tersebut, pihaknya baru sebatas terima SPDP saja Dan belum menerima berkas dari penyidik di Treskrim Sus Polda Bengkulu Menunggu ya saat ini? JPU menunggu ya? Menunggu tidak terjadi dari pihak penyidik Polda Bengkulu? Untuk diketahui, total paguanggaran kegiatan perencanaan dan pembangunan fisik Kegiatan pembangunan dan rehabilitasi Pusat Kesehatan Hewan atau Puskeswan Bengkulu Tengah Tahun agaran 2022 mencapai 4 miliar rupiah Dan dibagi dalam 7 paket pekerjaan dengan nilai kontrak 3,8 miliar rupiah Sementara sejauh penyidikan, beberapa waktu lalu tim penyidik di Treskrim Sus Polda Bengkulu Telah melakukan penggeledahan di sejumlah titik dan menyita puluhan berkas Yang diduga ada kaitannya dengan penyidikan Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan